Welcome back to my youtube channel Graveler Di video kali ini gue bakal ngebahas sinopsis Dracor Vincenzo episode 4nya ya Sebelum ke pembahasan silahkan kalian klik like, subscribe, dan loncengnya ya Makasih Biar ceritanya nyambung, alangkah baiknya buat yang belum nonton sinopsis Dracor Vincenzo sebelumnya Kalian tonton dulu ya, link videonya ada di deskripsi ya Oke kita mulai aja episode 4nya, let's go Pada saat pengacara Hong dan Vincenzo sedang minum di kedai minum Tiba-tiba ada truk yang langsung menabrak mereka Dan pengacara Hong meninggal seketika Sedangkan Vincenzo tidak sadarkan diri di rumah sakit selama 10 hari Anaknya almarhum pengacara Hong yaitu Cheyong Merasa terpukul dan dia merasa ada yang janggal dengan kematian ayahnya Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari firma hukum Wu Sang Karena dia akan menyelidiki apakah ada keterlibatan farmasi Bebel dengan Wu Sang dalam kematian ayahnya Cheyong dimasukkan ke dalam penjara karena dituduh telah meneror bos perusahaan Bebel secara tidak langsung Dengan cara meletakkan bantal yang ditusuk banyak jarum Suntik dan di bantal tersebut banyak darahnya Vincenzo menemukan bukti rekaman CCTV dari supermarket depan rumah Hong Cheyong Di rekaman CCTV itu terlihat kalau selama satu hari sebelumnya dia berada di rumah Yang artinya orang yang meneror bos Bebel itu bukan dia Cheyong dibebaskan dan bekerja sama dengan Vincenzo untuk menemukan dalang kematian ayahnya Dan memulihkan nama baik Pak Hong karena saat kematian dia dituduh sebagai pengacara korup Setelah diselidiki akhirnya mereka menemukan sopir yang menabrak Pak Hong dan siapa yang menyuruhnya Dan ternyata yang menyuruh pembunuhan tersebut adalah Bu Choi yang talain adalah rekan pengacara Cheyong Oleh Vincenzo Bu Choi diancam supaya dia memulihkan nama baik Pak Hong Kalau tidak maka dia akan ditabrak truk seperti Pak Hong Vincenzo dan Cheyong pergi ke gudang tempat pembuatan dan penyimpanan obat narkoba Mereka mengaku sebagai petugas sterilisasi yang akan mensterilkan gudang Mereka menyemprotkan semua ruangan Tapi obat yang mereka semprotkan itu bukan desinfektan melainkan bensin Setelah semuanya disemprot lalu Vincenzo menyalakan pemantik dan gudang tersebut terbakar habis Bos perusahaan Bebel datang dan ada satu orang lagi yang datang Dan dia adalah atasannya bos perusahaan Bebel Anggaplah dia itu sebagai bos besar Dan kalian tau siapa dia? Dia itu Kok Te Cong Oh God Gue bener-bener kaget waktu ngeliatnya Yap episode 4nya beres Untuk kuatnya yang pertama Dalam perang yang pasti kalah menyerah adalah peluang Nah untuk kuat-kuat selanjutnya yang lebih lengkapnya Kalian bisa lihat aja di IG gue ya Link IGnya ada di description box di bawah Sebelum gue pamit jangan lupa klik like, subscribe, dan loncengnya ya Makasih Sub indo by broth3rmax